Intro Karena hanya dengan ditulis, ilmu itu abadi Gak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan, mundobit Itu terus tidak nulis, gak boleh Kita itu punya pengalaman buruk dan itu emang betul Gini ku fikhul les bin saat Les, les itu orang paling alim, alimu misro, faqihu misro Itu kalau debat sama imam malik itu berjilid-jilid Tapi ashabu malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya imam malik Sementara ashabu les itu tidak Sehingga gak ada madhabnya hilang Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu les bin saat Kemudian Sofyan bin Udayenah ini semua gurunya imam malik Sofyan asawri juga gurunya imam malik, gurunya imam masyafi Nanti nasibnya mbah mun, kalau tidak ada yang mentaduin, membukukan Akan seperti itu Karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ilah rasulillah s.a.w. Saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir Seperti yang ditakatakan Bursa Rasid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zuber Tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Qur'ani, Said Alami Sehingga Abdul Salim As-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir Namanya An-Nafahad Al-Kharumiya Atau Al-Fawaid As-Syatiriya Kalau gak ada kitab ya, sekitar dua jilid Mbah Mun itu dulu ngajar kita Ini Pak Sukron termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali Pak Julang Bermud? Seminggu, seminggu dua kali Seminggu dua kali Hatam Tata kok hatam, gak boleh Jujur itu baik Jujur itu baik Barakahnya mudahuan, saya beri contoh satu Betapa resikonya andekan ilmu itu gak mudahuan Ya kayak Al-Khwarid itu Al-Khwarid itu orang yang ibadahnya khusyuk Tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat Sampai Nabi Niktikan Al-Khwarid, 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 Al-Khwarid. Al-Khwarid itu buruk-buruknya makhluk Ini Kak Sabda Rasulillah SAW Karena orang Khwarid Itu menganalisis nubuah Itu dengan pikirannya sendiri Bukan dengan pikiran Singmudawan musalsa Lila rasulillah salamu alihi wassalam Saya beri contoh yang paling gampang Ketika Nabi Fatuh Mekah Itu kan corong jawa ke dunia kaul Kaul itu semangat toaf Tapi Nabi unik Semua sohabat itu tofu mus'atan Semua toaf secara jalan kaki Padahal kayak apa kita Diusir dari Mekah Kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tak terhormat Mestinya Fatuh Mekah yang diperjuangkan Mati-matian itu menjadikan Hal yang luar biasa Dan kita punya kaedah Al-Ajur bi-Qadrit Bawa pahala itu sesuai tingkat kesulitan Tapi Nabi itu unik Semua sohabat itu toaf jalan Tapi Nabi itu tofa roh kibad Nabi dengan santainya naik onta Kemudian beliau toaf Itu andekan tidak ditaduin Tidak dibukukan oleh ulama-ulama Termasuk Imam Nawawi yang ngarang majemuk Maka orang khawarit atau yang sejenisnya Tidak usah diterjemah Garis keras atau garis apa nanti sensitif Pokoknya khawarit dan sejenisnya Dan itu di Mekah Jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia Itu mesti menafsirkan Kok enak Nabi lenges-lenges Numpah onta Melaku Tapi barukahnya Tafsiran ulama Itu dibukukan Nabi yang saat itu tofa roh kibad Nabi yang saat itu toaf secara Berkendara Itu afdulu-afdulu Mungkin dialfifadilatin Sampai ilamala nihayatallah Daripada yang toaf Masyian Karena yang toaf Berjalan Itu hanya melakukan Satu kaedah Bahwa al-ajri biqodrit Tapi itu punya resiko Fekih jangka panjang Andai karena diikut toaf jalan Maka akan dianggap Sarat sahnya toaf Harus berjalan Dan itu kita kesulitan Ketika kita setengah lumpuh Setengah sakit Lalu kalau kita pakai kursi roda Pakai suku terdalilnya apa Barukahnya Nabi tofa roh kibad Maka ada solusi Ada referensi Kalau kita toaf tidak Masyian Yaitu dengan cara naik Kursi roda dan yang lain-lainnya Maka ketika Imam Nawawi Maka yang dilakukan Nabi itu Fardun alihi Nabi melakukan itu harus Karena Nabi harus menjelaskan ke umat Bahwa tidak termasuk Sarat sahnya toaf Adalah secara berjalan Tapi naik juga boleh Itu andekan tidak ditaduin oleh ulama Maka pikiran ini tidak sampai kita Dan kita rotok-rotok koharib Kok enak Nabi Padahal Nabi pas itu ya sehat Nah sama Ketika Mbah Mun ngeresak Nogus Yassin jadi wakil gubernur Jika abahnya Gus Rosit ini Gus Ubab Kersol jadi di PRRI Gus Kamil ya Ketua DPR Rembang Itu maka menjadi Fekih bahwa ulama itu Tidak harus berhadapan Dengan negara Buktinya orang sekali Berbahmun Putranya diminta Disuruh Mengkhidmai negara Sehingga harus menjadi Tradisi besar Bahwa ulama dan umarok Tidak harus berben Turan Bukan masalah menangkal Coba kalau itu Tidak ada Rawinya Sepaling boleh gaji Paling boleh duit Nah itu kan ruwet Itu tafsiran Koharib Jadi Indonesia Bahwa Indonesia Tidak perlu dipertentangkan Antara ulama dan umar Nah Itu harus terus Karena kalau kita ingin versi tertentu Pasti Indonesia itu chaos Chaos itu ya chaos Buruhara Kalau buruhara terjadi Safkut Dima Pengaliran darah Yang dosa kita Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita Saya tidak pernah bilang saya Ke kita Semua santrinya levelnya sama Karena sama-sama dengar Bidhani lali Ambe paham sama Tidak paham Sebetulnya saya ingin bilang saya Karena saya berkali-kali Tapi kita Kita semua sama Sama-sama mutawatir Fikhus siasah Atau Fikhul imamah Atau Fikhul khilafah Terserahlah Bahasa sambe Itu juga harus diwariskan Sehingga Dulu Dulu yang semi-semi khawar Itu ya sudah banyak Wah Nabi itu harus ngomong Akhirat terus Masa Nabi jabat Oke dari siki jabatan itu duniawi Kesannya buruk Karena jabatan itu duniawi Tapi kalau dibalik Kalau orang-orang yang tidak sholat Tidak cewa Tidak istinjak Mimpin orang sholah Mesti harus dibalik Harus membolehkan orang sholah Yang mimpin orang dolim Jangan dibalik Wong sholah Wokon yang medjid kabe Wiri dan kabe Dipimpin wong Dolim Hanya karena kamu Mengharamkan politik Jadi orang itu harus Ngerti Makanya ketika Beberapa nabi Itu harus kita tahu Ada nabi yang Ngaji terus Kayak nabi Yahya Nabi Isa Ada yang nabi yang Seumur-umur itu jabat Kayak nabi Dawud Nabi Suleiman Kamu boleh niru Nabi Dawud Suleiman jabat Tapi enggak boleh Meniru istrinya seribu Itu empat saja Masalah kita Sita Sekutu pegatan Rai-rai Enggak meyakinkan Satu saja Tapi itu udah saya Jadi Sampai Allah Menurunkan ayat Jadi ada orang-orang Soleh Yang oleh Allah Disebut bahwa Mereka itu jabat Ini kok Alu Ibrahim Ada Banyak lah Orang-orang Soleh Yang jabat Mereka adalah Orang-orang yang Tak kasih kitab Tak kasih hikmat Tapi Yawa Atenahu Mulkan Azimunah Ketika Mbah Hashim Diputra Gus Wahid Dibat Dulu Mbah Wahab Khasbuwah Dianak Gus Wahid Juga jabat Mbah Mun punya Putra Gus Bab Abah Nyagus Roshid Dulu ya di PRRI Gus Yassin Wakil Gubernur Ini kita Sebagai muridnya Mbah Mun Bukan melihat Urusan jabatan Urusan Bahwa kita Ikut berbakti Sama negara Negara Makanya ketika Mbah Mun Kapundut Hari Selasa Tanggal 5 Dulkitja Itu Saya masih ingat betul Ketika itu Saya di dalam Ada Gus Subab Ada Gus Naji Ada Gus Kamil Ada semua lah Itu mereka itu Kelihatan Apa ya Masih gak sadar Kalau abahnya wafat Kelihatan seneng Senengnya itu Karena mereka Menyaksikan Betapa Yang diinginkan Mbah Mun Kesambil Beliau Beliau ini cerita Mbah Mun Itu cerita Gini Cung Aku nak mati Jumat Berarti aku wali Nak mati selosok Aku yowong alim Jadi Berarti Beliau itu milih Dari orang alim Jadi Relay Terus ada beberapa Apa ya Uang loh Atau apa loh Kata beliau Sama Gus Subab Bilang ke Gus Subab Bab Jika aku nak Teko Balik Nak rateko Bagi Anak-anak Jadi semua Dipersiapkan Sebegitu mudah Beliau melihat Kematian Melihat Kapundut Melihat Seringan itu Karena Kerinduan Seorang wali Atau orang soleh Kepada Allah Itu rindu sekali Dan ini Kita harus Mencari wayat Dan itu Menjadi fekeh besar Tidak boleh Kamu pakai fekeh Khawarit Kihai Kalau jabat Kihai Kalau kedunyan Misalnya Kalau kihai Orang soleh Orang oleh kedunyan Terus ini Orang soleh Burui Orang rasolat Kepada itu Orang soleh Burui Orang rasolat Orang soleh Orang soleh Orang marat Jadi Kita Fekeh Ujuh fekeh Khawarit Fekeh Sebenar Macam Macam Naray Sama Jajarone Macam Jidule Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa